Apa yang telah kalian perjuangkan untuk islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk agama? Untuk bangsa? Untuk rakyat? Saya tanya, pernah kalian dihijara 9 kali? Pernah? Pernah kalian diborgol tangannya, diborgol perutnya, diborgol kakinya? Pernah ketika kalian di tol, mobil kalian ditembaki, ada upaya-upaya pembunuhan? Pernah? Pernah kalian ingin diracun, pernah? Terus apa yang telah kita korbankan untuk islam? Coba kau lihat hadir kisah. Di masa tuanya, organisasinya dibubatkan. 16 kalinya, 6 muridnya, 6 penawalnya, dibantai dan kecil, dibunuh, didembak sampai mati. 6 pemuda itu, mengharapkan nyawa, mengharapkan jiwanya, untuk mencukupi Allah. Kalian pelajari kitab-kitab tersebut. Ada berapa kitab tadi yang saya sebutkan? Lebih dari 15, ada 20 lebih itu. Maka kalian akan mendapatkan. Sebab kenapa, saudara-saudara? Banyak ustaz, banyak kiai, banyak habib da'i pencerama secara ini. Kalau menjelaskan isra'n-i'ron, itu nggak benar. memberikan pemahaman-pemahaman yang salah kepada umat. Contoh, ada da'i, ada ustaz ngomong begini. Di belah dada Nabi Muhammad, Jibril turun bawa cawan terbuat dari emas yang berisi air dari sorga. dikeluarkan hati Nabi. Dibersihkan hati Nabi. Dari kotoran-kotoran. Disucikan. Saya tanya, jawab yang keras. Ustaz pernah atau tidak dengar pencerama orang-orang. Pernah tidak? Pernah tidak? Kalau ada ustaz, atau kiai, atau habib, atau badai, atau pencerama, ngomong seperti itu, itu ustaz ya'i ulama habib da'i kawablo. Saudara-saudara, makanya sering saya bilang, kalau mau ngaji, kalau mau ceramah, itu jangan jadi ustaz supermi. Tahu ustaz supermi? Insta. Digodok emang menjijadi. Saya mondok 18 tahun. Kalau kita sebagai da'i memberikan pemahaman kepada umat, harus sesuai dengan kadar pemikiran umat untuk menerima pemahaman tersebut. Contoh. Saya beri pemahaman kepada kalian. Saya cuma bilang begini. Hati Nabi dibersihkan. Cukup sampai di situ. Pemikiran kalian apa? Hati yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Berarti sebelumnya apa? Berarti sebelumnya apa? Kalau hati Nabi kotor, berarti apa bedanya dengan kita? Ini kan salah. Makanya kalau ngejelasin dia benar. Apalagi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana? Dibersihkan hati Nabi. Itu namanya ta'jid. Diperbaharui. Membersihkan sesuatu yang telah bersih. Mesucikan sesuatu yang telah bersih. Contohnya begini. Ibu-ibu punya wutuk bersih gak? Suci gak? Terus wutuk lagi. Bersih juga kan? Suci juga kan? Seperti itulah contoh pembelahan dan pembersihan hati Nabi Muhammad. Jadi dibersihkan hati Nabi bukan berarti hati Nabi kumpul. Awas, jangankan hati Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu lihat rambut saya udah pendek? Jangankan hati Nabi Muhammad. Dalam kitab asyifa. Kalangan alimam koti iya. Darah Nabi suci. Air kencing Nabi suci. Kotoran Nabi suci. Nanah Nabi suci. Kalau air kencing Nabi saja suci. Kotoran Nabi saja suci. Apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada Ustadz kiayah yang gak bener-bener ngasih pemahaman seperti itu, jangan dengerin. Faham? Jelas pemahaman yang saya berikan. Jelas. Intinya saja. Inti Islamnya erat. Allah panggil Nabi Muhammad. Untuk menerima satu perintah yang mulia. Satu perintah yang utama. Satu perintah yang penting. Satu perintah yang dimana? Ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain. Cukup melalui Al-Quran. Saya tanya. Jawab yang keras. Allah perintahkan puasa melalui apa? Kurang keras melalui apa? Allah perintahkan hajir melalui apa? Zakat melalui apa? Fadatoh melalui apa? Tapi jika Allah perintahkan perintah yang satu ini, tidak cukup melalui Al-Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut. Karena begitu agung dan begitu mulia, serta begitu utama dan begitu pentingnya perintah tersebut. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Sama-sama apa perintahnya? Sholat. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Untamakan kau punya sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo kita ngaji barang di sini. Biar pulang dari sini. Bawa hadis dari Muhammad. Semuanya kita hapalin hadis. Siap menghapalin hadis? Siap menghapalin hadis? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatuh. As-sholatuh. Raksul ibadah. As-sholatuh Raksul ibadah. As-sholatuh Raksul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatuh Raksul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatuh Raksul ibadah. Bahasa tiga kali. Satu, setiap hadis. Bagaimana bismillah? Satu, dua, tiga. Apa lo gak? Apa lo ya? Sekarang artinya. sholat itu sholat itu adalah kepalanya ibadah sholat itu adalah kepalanya ibadah ayo artinya 1, 2, 3, 3 kali sholat itu sholat itu sekarang kita sambung hadis sama artinya bismillahirrahmanirrahim sholat itu adalah kepalanya ibadah ayo coba saya mau dengar 10 kali sama artinya 1, 2 yang keras 1, 2, 3 1, 2, 3 sudah cukup hafal kan tidak sampai 3 menit sudah hafal satu hadis jangan heran santri saya di pondok umur 11 tahun sudah hafal beribuan hadis karena seperti itu tadi cara saya, metode saya agar cepat menghafalkan hadis bagi Nabi Besar Muhammad itu kalau mau malam ini juga apal seratus bisa jadi yang apa artinya sholat itu kepalanya ibadah berarti amal-amal ibadah yang lain itu adalah ekor saya tanya ibu-ibu kepala ikut ekor atau ekor ikut kepala kepala ikut ekor kepala ikut ekor atau ekor ikut kepala berarti amal ibadah yang lain itu mengikuti sholat berarti sholat itu yang menentukan baik buruknya amal ibadah kalau kau punya sholat baik kau punya sholat bagus kau punya sholat sempurna maka seluruh amal ibadahmu bakal baik bakal bagus bakal sempurna walaupun amal ibadahmu sedikit paham coba ulang kalau sholat baik ayo ulangi biar bisa kalau sholat kita baik kalau sholat kita sempurna maka seluruh amal ibadah kita bakal baik bakal sempurna walaupun sedikit walaupun sedikit sebaliknya sebaliknya apabila sholat kita rusak apabila sholat kita hancur maka seluruh amal ibadah kita bakal rusak bakal hancur kenapa karena sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik atau buruknya amal ibadah paham jadi baik buruknya amal ibadah tergantung daripada soal dampak gak saya jelasin dampak gak masuk gak di otak masuk makanya jaga kau punya sholat perhatikan saya gak bisa sholat awal waktu gak bisa sholat awal waktu sholat tengah waktu sholat akhir waktu yang bisa sholat jemesjit sholat di yang bisa sholat jamaah sholat saya sakit yang bisa sholat berdiri sholat yang bisa sholat duduk sholat yang penting jangan tinggalkan sholat seekor babi pernah berkata apa kata babi anak sholat saya binatang paling buruk saya binatang paling hina saya binatang paling bejat tetapi se hina-hinanya saya seburuk-buruknya saya sebejat-bejatnya saya ada yang lebih bejat dan lebih hina dari saya setidaknya saya masih lebih mulia dari orang yang meninggalkan sholat lima wakti dengan sebahagia jawab yang keras semua berarti kalau ada yang meninggalkan sholat itu orang siapa? orang keras siapa? siapa? RT nak sholat kirti apa? RW nak sholat RW nak sholat uram ga sholat lu ramah jamak ga sholat jamak nemmuh bubati ga sholat bubati apa? wali kota ga sholat wali kota apa? di districts ga sholat di рублей menteri ga sholat menteri apa? presiden gasolat presiden apa? polisi ga sholat polisi apa? tentara ga sholat tentara apa? ustad ga sholat ustad apa? Bukan babi, lebih babi dari babi Bukan yang jaga kau punya sholat, apalagi disini banyak anak muda Sholat tiang agama Jangan sampai kau sekali-kali merodohkan tiang agamamu Merusak tiang agamamu Dengan meninggalkan kau punya sholat Perkokoh kau punya tiang agama Perkokoh kau punya tiang salam Bagaimana cara memperkokoh tiang agama Bagaimana cara memperkuat tiang agama Yang pertama, penuhi masjidmu Penuhi musolamu Jaga kau punya sholat Utamakan kau punya sholat Dahulukan kau punya sholat Itu cara yang berda Yang kedua, bagaimana cara melokohkan tiang agama Memperkuat tiang agama Dengan amal ma'ruf dan imankar Menyampaikan kebenaran Menegakkan keadilan Lawan kezohiman Lawan akan memperkuatkan Saudara-saudara Saya tanya Apa yang telah kalian terjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk agama? Untuk bangsa? Untuk rakyat? Saya tanya Pernah kalian terjuangkan untuk menghidupkan untuk Islam? Coba kau lihat hadut ini Di masa tuanya Organisasinya dibubatkan Enam raskarnya Enam muridnya Enam penawalnya Dibantai langkah di bandai langkah kecil Dibunuh 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 Ahmadiyah, 2012 saya masuk penjara kasus demos 2018 saya masuk penjara kasus habib palsu, 2020 saya bebas, siang bebas malam ceramah, besoknya dibawa kerusa kambangan penjara yang berada di tengah-tengah laut di borgo tangan saya perut saya, kaki saya gak ada sejarah habib sampai ke sana cuma saya cukup sampai disitu tidak 2021 akhir saya bebas 2022 awal saya ditahan, baru bebas sekitar 6 bulan yang lalu kenapa terakhir itu saya ditahan? karena ceramah saya membelak enam laskar yang wafat tersebut saya tanya, enam laskar itu rakyat itu kan? gak, rakyat itu kan? masyarakat itu kan? pertanyaannya kenapa kami dikriminalisasi di penjara berkali-kali kenapa kami berusaha dibunuhkan untuk menyuarakan kebenaran menegakkan keadilan kenapa kami berupaya dan upaya-upaya percobaan pembunuhan apakah kami penjahat? penjahat? pandal akhaba? pandal judi? merugikan negara? nyolok luar rakyat? maling luar rakyat? jual asat negara? terus kenapa satu jawabannya kami berusaha dibunuhkan di penjara berkali-kali dikriminalisasi kami ingin berusaha untuk dibunuh kenapa? karena di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami darah hasil Allah darah jual darah keberanian di dalam tubuh kami mengalir darah imam Ali darah imam Hassan darah imam Hassan kakek kami sudah biasa dibunuh kakek kami dibunuh imam Ali dibunuh imam Hassan diracun sampai mati imam Husin di penggalau kepalanya kenapa? karena beliau-beliau yang berada di barisan paling depan melawan pemerintah yang zalim membela bangsanya dan membela rakyatnya serta membela agama Israel nah karena karena beliau yang mengalir di dalam tubuh kami sehingga kami para kabai yang akan berada di barisan paling depan membela pemeriksa tanpa ingat Indonesia semuanya Allah waqbar Allah waqbar Allah waqbar